Halo apa kabar semua, semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film perjudul Retirement Plan yang dirilis tahun 2023. Bercerita tentang seorang kakek tua mantan marinir yang harus berhadapan dengan mafia kejam demi menyelamatkan anak cucunya. Oke tanpa berlama-lama kita gasgen saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Jim yang sedang mencuri sebuah flashdisk penting dari sekelompok mafia paling kejam di sana. Kemudian Jim menitipkan flashdisk tersebut kepada istrinya lalu mereka pun pergi. Setelah itu Jim yang sadar kalau keadaan sedang kacau, ia pun segera menyuruh sang istri untuk membawa anaknya pergi ke kediaman kakeknya. Sedangkan Jim sendiri akan tinggal di rumah lamanya dalam beberapa minggu sampai keadaan tenang. Dengan cepat istri Jim langsung membangunkan putri mereka untuk segera pergi ke rumah sang kakek. Adegan berpindah ke seorang bos mafia bernama Donnie yang saat itu sedang memarahi para anak buahnya. Ternyata Donnie marah karena flashdisk miliknya baru saja dicuri oleh Jim. Di sini Donnie meminta semua anak buahnya untuk mencari Jim sekarang juga serta mendapatkan flashdisknya kembali. Beberapa jam kemudian para anak buah Donnie langsung mendatangi Jim di rumah lamanya. Hingga mereka pun langsung menangkap Jim. Pagi harinya memperlihatkan istri Jim yang ternyata tidak ikut pergi dan hanya putrinya saja yang pergi ke rumah sang kakek. Namun ketika istri Jim berbalik ternyata ia sudah dicegat oleh beberapa anak buah Donnie dan langsung menangkapnya. Singkat cerita putri Jim akhirnya sampai di alamat rumah kakeknya. Namun sayangnya sang kakek sedang tidak berada di dalam rumah. Kemudian putri Jim yang ternyata bernama Sarah berinisiatif untuk mencari sang kakek ke belakang hingga Sarah menemukan pria tua yang sedang tertidur. Ternyata pria tua ini adalah kakeknya Sarah yang bernama Matt. Matt yang belum mengenal Sarah ia pun lantas bertanya siapa Sarah dan kenapa ia berada di sini. Sarah segera menjawab jika dirinya adalah cucu Matt. Sarah juga langsung menunjukkan foto orang tuanya hingga Matt akhirnya sadar kalau Sarah memang benar cucu kandungnya. Kemudian Matt mengajak Sarah untuk beristirahat sambil memberikan makan siang. Di sini Sarah bertanya kenapa Matt tidak pernah mengunjungi keluarga Sarah. Matt menjawab kalau ibu Sarah begitu sangat membencinya setelah nenek Sarah meninggal 15 tahun yang lalu. Ibu Sarah selalu menyalahkan Matt karena ia menganggap jika kematian nenek Sarah gara-gara Matt yang jarang pulang ke rumah karena terlalu sibuk dengan tugasnya. Kemudian Matt balik bertanya kenapa orang tua Sarah tidak ikut ke sini. Sarah menjelaskan kalau orang tuanya pasti sedang mendapat masalah yang besar. Hal itu ia ketahui dari ibunya yang tiba-tiba mengajaknya pergi. Ditambah waktu di bandara ada beberapa orang yang terus mengikuti mereka. Sarah dan si ibu sebenarnya berniat pergi bersama. Namun sayang tiket menuju ke pulau ini hanya tersisa untuk satu orang. Sehingga hanya Sarah lah yang pergi dan ibunya akan menyusul besok. Adegan berpindah ke Donnie si bos mafia yang saat itu terlihat sedang menyiksa kedua orang tua Sarah. Di sini Donnie terus bertanya di mana mereka menyembunyikan flash disk miliknya. Karena tak ingin suaminya tewas di tangan Donnie, akhirnya ibunya Sarah mengatakan kalau flash disk itu dibawa oleh putrinya yang sekarang tinggal bersama sang kakek. Mendengar hal tersebut, Donnie langsung menugaskan dua orang tangan kanannya untuk pergi mencari flash disk tersebut dengan diantar oleh ibunya Sarah. Donnie mengancam jika sampai Sarah berbohong atau mencoba kabur, Donnie berjanji tak akan segan-segan untuk menghabisi gym suaminya. Setelah semuanya sepakat, ibu Sarah pun langsung pergi bersama dua tangan kanan Donnie menuju pulau Matt tinggal. Beberapa jam kemudian ibunya Sarah dan dua tangan kanan Donnie sudah sampai di rumah Matt. Salah satu tangan kanan Donnie mencoba memeriksa ke dalam rumah. Namun sayangnya tidak ada seorang pun di sana. Hingga dua tangan kanan Donnie langsung memeriksa ke halaman belakang. Ternyata saat itu Sarah dan kakek Matt sedang makan di restoran. Di sini Sarah sempat bertanya apakah pekerjaan Matt dulu sampai ia jarang pulang ke rumah. Matt menjawab jika dirinya adalah mantan militer yang bertugas menjalankan misi rahasia dari pemerintah. Karena hal itulah Matt jarang sekali pulang sampai nenek Sarah meninggal. Mulai dari sanalah ibu Sarah membenci Matt dan memilih pergi meninggalkan Matt ke kota lain. Sementara Matt sendiri memilih pensiun dan meneruskan hidupnya dengan menjadi pengangguran sampai saat ini. Setelah cukup lama mengobrol, Matt dan Sarah akhirnya kembali pulang. Namun di sini Matt begitu kaget saat melihat ibunya Sarah sedang bersama dua orang asing. Matt pun meminta Sarah untuk tetap di mobil sementara ia akan turun mendatangi mereka. Ayah Kemudian Matt berpura-pura menyambut mereka dengan baik lantas bertanya apakah mereka datang ke pulau ini untuk liburan. Namun salah satu tangan kanan Donnie langsung menodongkan senjata dan bertanya di mana flashdisknya. Hingga di suatu kesempatan Matt langsung melakukan hal ini. Dalam insiden tersebut satu tangan kanan Donnie tewas sementara satunya lagi berhasil kabur dengan menggunakan mobil Matt. Kita tahu di dalam mobil Matt masih ada Sarah yang sedang bersembunyi hingga secara tidak langsung Sarah telah diculik oleh si tangan kanan Donnie. Kemudian Matt mengatakan kepada ibunya Sarah kalau mereka harus tenang dan masalah apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ibunya Sarah yang ternyata bernama Asli mengambil flashdisk yang sebelumnya ia simpan di dalam tas sekolah Sarah. Setelah itu Asli menjelaskan kalau Jim yaitu suaminya selama ini bekerja untuk Donnie yang merupakan bos mafia kejam. Hingga Jim memutuskan ingin berhenti bekerja tapi Donnie menolak bahkan mengancam akan menghabisi keluarga mereka. Sampai di suatu ketika Jim berhasil mencuri sebuah flashdisk yang berisi data kejahatan kelompok Donnie dan data semua keuangannya. Di sisi lain memperlihatkan tangan kanan Donnie yang sedang bersama Sarah. Di sini si tangan kanan bertanya apakah Sarah tahu di mana flashdisk yang tengah ia cari. Sarah menjawab kalau flashdisk tersebut telah ibunya simpan di dalam tas sekolah Sarah dan tas tersebut pasti sudah diamankan oleh ibunya. Kemudian si tangan kanan menghubungi Donnie lalu mengabarkan kalau misinya telah gagal. Bahkan rekannya juga sekarang tewas di tangan seorang kakek-kakek. Mendengar hal tersebut tentu Donnie sangat marah dan ia akan mengirim lagi tiga anak buahnya untuk membantu si tangan kanan. Adegan berpindah ke sebuah hotel yang mana Matt dan Asli tengah mengamankan diri sambil mengatur strategi langkah apa yang mereka akan lakukan. Kemudian Matt ke balkon lalu menghubungirkannya yang merupakan ketua CIA. Di sini Matt mengatakan kalau keluarganya sedang diincar oleh seorang bos mafia bernama Donnie. Matt ingin tahu siapa Donnie dan seberapa berbahayanya Donnie. Mendengar hal itu si ketua CIA mengatakan kalau ia akan mencari datanya dulu dan akan mengabari lagi Matt nanti. Setelah Matt masuk ke kamar ternyata si tangan kanan Donnie juga sedang berada di hotel tersebut namun mereka tidak saling menyadari. Kemudian ia masuk ke dalam dan meminta Sarah untuk tenang karena ia tidak akan menyakiti Sarah asalkan Sarah tidak berbuat ulah. 30 menit kemudian terlihat tiga orang anak buah Donnie juga datang ke hotel itu untuk menemui si tangan kanan. Hingga mereka tak sengaja berpapasan dengan Asli yang kala itu hendak mengambil kopi. Dengan segera Asli kembali masuk dan mengatakan kalau di luar ada anak buah Donnie. Mengetahui hal itu Matt meminta Asli untuk membuka pintu lalu menutupnya kembali. Kemudian Matt meminta Asli untuk turun menggunakan tali sebelum anak buah Donnie yang lain mendobrak pintunya. Ketika sedang menurunkan Asli ternyata pintu kamarnya berhasil didobrak sehingga Matt harus melawan mereka sambil menahan tali. Setelah berhasil menghabisi satu orang dari mereka, Matt dan satu orang sisanya harus menggelantung. Sampai pada akhirnya Matt mampu membuat orang itu terjatuh ke bawah. Kemudian Matt dan Asli segera bergegas pergi dari hotel tersebut. Di sisi lain si tangan kanan yang hendak membawa minuman, dan ia dibuat kaget setelah melihat kalau tiga rekannya kini telah koit di tangan Matt. Lalu ia pun mengecek ke balkon hotel dan sempat melihat Matt dan Asli yang kala itu hendak pergi. Kemudian si tangan kanan menghubungi Donnie untuk mengabarkan lagi kalau tiga anak buah yang dikirim untuk membantunya sekarang sudah pada koan. Mengetahui itu Donnie pun tentu kesal dan ia berencana akan turun tangan langsung bersama semua anak buahnya yang tersisa. Adegan beralih ke Matt dan Asli yang sekarang sedang mendatangi teman lama Matt. Diketahui temannya ini adalah mantan militer sama seperti Matt. Kemudian Matt meminta si teman untuk membuka isi flash disk yang ia bawa. Ketika dicek ternyata isinya adalah semua bukti dari kejahatan kelompok Donnie dan juga data keuangan yang selama ini Donnie simpan dari hasil penjualan barang haram. Setelah itu Matt mencoba kembali menghubungi Ketua CIA untuk bertanya tentang seberapa jahat Donnie. Ketua CIA menjawab kalau kelompok Donnie merupakan kelompok penjahat terorganisir. Mereka biasa berbisnis barang haram, perdagangan manusia sampai senjata ilegal. Namun Donnie juga mempunyai atasan yang sangat berbahaya bernama Hector Garcia ini orangnya. Terlihat Hector sedang berbincang dengan salah satu pegawai Hector. Kemudian Hector mengajak pegawainya itu ke pinggir pantai namun tiba-tiba si pegawai menangis. Ternyata pegawainya ini telah melakukan kesalahan kecil tapi Hector tidak terima dan akan menghabisi suami dari si pegawai tersebut. Singkat cerita Donnie dan anak buahnya akhirnya sampai di pulau untuk mendapatkan kembali flashdisknya. Sebelum pergi ke lokasi Donnie mendapat bocoran mengenai dimana sekarang Matt dan Asli berada. Setelah itu Donnie menemui tangan kanannya dan meminta si tangan kanan untuk menghabisi Sarah. Awalnya si tangan kanan ragu namun Donnie tidak mau mendengar alasan apapun dari si tangan kanan. Kemudian Donnie dan anak buahnya yang lain mendekat ke kapal tempat Matt dan yang lain berada. Sebelum melakukan penyerangan Donnie meminta semua anak buahnya tetap waspada karena yang mereka lawan bukanlah kakek-kakek biasanya melainkan pasukan khusus ahli menyusup. Ternyata semua informasi itu didapat dari Hector karena Hector sudah bekerja sama dengan wakil ketua CIA ini orangnya. Adegan kembali ke Matt dan yang lain. Sekarang mereka sudah sadar kalau di luar sedang ada musuh yang siap menghabisi mereka. Kemudian Matt dan temannya mengamankan Asli di dalam ruangan kapal dan meminta Asli untuk tidak keluar sebelum semuanya aman. Tak lama setelah itu ada anak buah Donnie yang hendak memasuki granat ke dalam kapal tapi inilah yang terjadi. Namun granat tersebut tercebur ke samping kapal hingga membuat kebocoran. Tentu saja hal itu membuat Asli panik dan segera meminta tolong namun tidak ada tanggapan. Di balik itu Matt dan temannya mulai menghabisi satu persatu anak buah Donnie. Di sisi lain si tangan kanan tengah membawa Sarah ke sebuah tempat untuk dihabisi. Namun ketika hal itu akan dilakukan tiba-tiba kembali ke Matt dan temannya yang sekarang ternyata berhasil dipojokan oleh anak buah Donnie. Untungnya tak lama Sarah muncul dan inilah yang terjadi. Sayangnya dalam insiden tersebut temannya Matt harus terkena tembakan. Kemudian Sarah yang mendengar suara ibunya berteriak dengan segera berusaha membukakan pintu kapal. Sementara si tangan kanan terlihat mendekat dan siap untuk menghabisi Sarah. Hingga Sarah berhasil membuka pintu kapal lalu tiba-tiba Pada akhirnya si tangan kanan pun koat di tangan asli ibu Sarah. Setelah itu mereka berdua pergi dari kapal dengan membawa temannya Matt yang ternyata masih hidup. Namun sayang tak lama Donnie muncul dan sempat menembak temannya Matt. Kemudian ia pun memaksa asli dan Sarah untuk ikut bersamanya. Di sisi lain terlihat Matt yang masih terus berusaha untuk menghabisi semua anak buah Donnie. Hingga setelah itu Matt melihat kalau anak dan cucunya yang kini tengah dibawa pergi oleh Donnie. 30 menit kemudian memperlihatkan Matt yang sedang menuju ke rumah sakit untuk menyelamatkan temannya sambil menghubungi ketua CIA. Di sini Matt menceritakan kalau anak dan cucunya telah dibawa kabur oleh Donnie entah kemana. Mendengar hal itu si ketua CIA mengatakan kalau kemungkinan Donnie pergi ke kediaman Hector yaitu bosnya Donnie. Ternyata perbincangan mereka disadap oleh wakil ketua CIA yang kita tahu dia sudah bersekongkol dengan Hector. Kembali ke Matt yang akhirnya sampai ke rumah sakit. Dengan segera ia pun memanggil para medis untuk cepat menangani temannya. Malam harinya adegan berpindah ke rumah Hector dan benar saja asli serta putrinya sekarang berada di sana. Di sini Hector mengatakan kalau ia akan membebaskan mereka berdua apabila Matt mau menyerahkan flash disk yang sedang dia bawa. Namun apabila tidak Hector tak akan segan menghabisi asli dan juga Sarah. Sementara itu di halaman rumah Hector terlihat semua anak buahnya tengah berjaga karena mereka yakin kalau Matt pasti akan datang menyerang. Benar saja tak jauh dari rumah Hector, Matt sedang bersiap dengan persenjataannya. Beberapa menit kemudian ada sebuah mobil datang dan langsung menabrak gerbang rumah Hector. Ketika para penjaga mengeceknya tiba-tiba Setelah itu Matt muncul dan langsung menghabisi para penjaga tersebut. Di sisi lain dua anak buah Hector mencoba memantau pergerakan Matt dari atas balkon tapi inilah yang terjadi. Bersamaan dengan itu asli dan Sarah keluar lalu memanggil Matt. Hingga Matt harus ketahuan oleh anak buah Hector. Beruntung Matt mengenakan rompi anti peluru lalu balik menghabisi orang tersebut. Kemudian Matt pergi ke arah pepohonan karena anak buah Hector yang lain mulai berdatangan. Sementara itu asli dan putrinya yang hendak kabur dari ruangan tersebut malah terpojokan oleh Donnie. Di sini Donnie pun memaksa mereka berdua untuk ikut dengan dirinya menghadap Hector. Kembali ke Matt yang sekarang tengah menghabisi satu persatu anak buah Hector yang ada di luar. Setelah meratakan mereka Matt pun masuk dan sempat menghabisi lagi anak buah Hector yang masih tersisa. Namun sayang pada akhirnya Matt harus terpojokan oleh Donnie. Di sini Donnie langsung meminta Matt untuk memberikan flash disk yang berisi semua bukti dari kejahatan kelompok mereka. Setelah memberikan flash disk tersebut Matt pun disuruh untuk berkumpul dengan anak dan cucunya. Kemudian ketika Hector meminta flash disk itu kepada Donnie tiba-tiba Ternyata Donnie sudah muak kepada Hector yang sering bersikap seenaknya terhadap Donnie. Lalu saat Donnie akan menghabisi Matt beserta anak dan cucunya inilah yang terjadi. Ternyata yang menghabisi Donnie adalah si ketua CIA yang datang bersama wakilnya. Di sini si ketua CIA meminta Matt untuk mengeluarkan flash disk yang asli karena si ketua CIA tahu kalau Matt pasti tidak akan semudah itu memberikan flash disk tersebut. Saat sudah mendapatkan flash disk yang asli si ketua langsung melakukan hal ini. Rupanya si ketua CIA tahu kalau wakilnya telah bersekongkol dengan kelompok Hector. Bersamaan dengan itu muncul seorang pejabat yang merupakan kakak dari si ketua CIA. Di sini si pejabat mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Matt karena sudah menghabisi kelompok Hector dan juga mendapatkan flash disknya. Ternyata si pejabat sedang mencalonkan diri untuk menjadi wali kota dan akan bersaing dengan wali kota sebelumnya. Sementara di dalam flash disk tersebut juga terdapat bukti dari kejahatan wali kota sebelumnya. Untuk itu si pejabat tinggal membeberkan saja isi dari flash disk tersebut dan secara otomatis ia akan menang dalam pemilu. Kemudian si pejabat berjanji jika dirinya sudah terpilih maka ia akan menjamin kehidupan Matt dan anak cucunya. Bahkan ia juga akan mengangkat Matt sebagai bodyguard pribadinya. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah membenci atau meremehkan orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua akan rela mengorban can apapun demi anaknya meskipun nyawa harus menjadi taruhannya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang terlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!